Selamat bergabung dalam Ibadah Online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami, mungkin di tengah-tengah banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan seperti yang kami miliki saat ini. Oleh karena itu Bapak kami mau memberikan waktu ini untuk kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak, yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan suatu anugerah yang besar, terpujilah namamu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya menyambut shalom. Kita bersyukur kalau gereja kita pada tahun ini mengambil satu tema yaitu tentang fruitful disciples, yaitu tentang bagaimana seorang murid yang berbuah. Dan pada bulan Januari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yaitu from believer to disciple. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema murid yang setia. Saat ini kita sama-sama mengetahui banyak sekali gereja atau tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang memberitakan atau mempromosikan gerejanya supaya banyak orang datang beribadah ke gerejanya. Atau banyak orang datang kepada persekutuan di mana hamba Tuhan itu melayani. Dengan menawarkan bahwa untuk menjadi anak Tuhan atau datang beribadah ke gereja itu maka akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi orang yang kaya, atau mungkin hutang-hutangnya akan lunas atau akan dijauhkan dari sakit-penyakit dan sebagainya dan sebagainya yang tampaknya baik. Saya mau mengatakan bahwa hal itu tidak salah akan tetapi ketika hal itu ditonjolkan secara berlebihan dan itu akan menjadi suatu hal yang keliru. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, karena sesungguhnya bahwa kehidupan, kekristenan, bahkan Yesus sendiri pun ketika menawarkan kepada murid-muridnya di dalam Lukas 9 ayat 23, Bahwa untuk mengikut aku, bahwa murid-muridnya harus menyangkal diri dan memikul salib. Hal ini justru sangat berseberangan atau berlawanan dengan apa yang mungkin sering kali kita dengar dari apa yang disampaikan oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa mengikut Yesus, ya kita akan mengalami suatu hal yang baik. Kita akan mengalami kemerdekaan, tetapi untuk kaya, untuk tidak pernah sakit, itu hal-hal yang tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Ya, Yesus menjanjikan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan, tapi kita harus mengerti dulu anak-anak Tuhan yang seperti apa. Anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk mengikut Yesus, katakan banyak orang bilang apa, semua masalah akan beres. Jika yakin bahwa kita anak Raja, maka minta apa saja kepada Bapak atau kepada Raja, maka Allah akan memenuhinya. Atau mengikut Yesus pasti sukses, makmur, dan kaya. Saya mau mengatakan bahwa ini itu adalah prosperity gospel, Bapak-Ibu. Dan ini seringkali digaung-gaungkan dan belakangannya seringkali kita mendengarnya. Dan kita perlu hati-hati bahwa pengajaran tentang teologi kemakmuran itu akan sangat berbahaya di dalam kehidupan kekristian kita. Dan saya mau mengatakan bahwa teologi kemakmuran adalah berita Injil yang keliru. Bahwa sesungguhnya kehidupan kekristianan itu akan dipenuhi dengan banyak tantangan, dengan banyak kesulitan. Hal itu terbukti seperti apa? Di dalam perjanjian baru kita belajar bersama-sama bagaimana alam mendidik bangsa Israel untuk keluar dari Tanah Mesir menuju ke Tanah Perjanjian yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu sekian hari. Tetapi bangsa Israel harus melewati proses dari Tanah Gosien menuju ke Tanah Perjanjian selama 40 tahun. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan Allah mengizinkan kesulitan datang di dalam kehidupan orang Israel. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel, karakternya, pribadinya, Allah itu sendiri kepada bangsa Israel. Agar bangsa Israel mengenal Allah secara benar, secara utuh. Kalau seandainya Allah memanjakan bangsa Israel dengan segala kemudahan, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan bangsa Israel. Dengan penuh tantangan dan kesulitan bangsa Israel pun di dalam perjanjian lama, begitu sulit untuk bisa mengenal Allah. Apalagi kalau Allah membentuk bangsa Israel dengan banyak kemudahan. Lukas 9 ayat 23 mengatakan ketika itu Yesus mengajar kepada para muridnya. Ini satu bagian yang seringkali ayat ini ketika kita membacanya, mungkin kita akan melompatinya. Karena ayat ini ayat yang sangat tidak enak untuk didengar oleh banyak anak-anak Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan di bagian awal, kalau prosperity gospel bicara tentang bahwa ikut Yesus itu pasti akan makmur, akan kaya, akan jauh dari masalah, akan hidup saya, dan sebagainya. Tetapi Lukas 9 ayat 23 justru menyampaikan hal yang sangat berlawanan. Ini Yesus sendiri yang ngomong ya Bapak Ibu ya. Yesus sendiri ngomong kepada para muridnya. Yesus mengatakan begini, Ayat ini, bagian ini juga tertulis di dalam Markus 8 ayat 34 dan Matius 16 ayat 24. Tetapi ada satu bagian yang berbeda, yang tertulis di dalam Lukas 9 ayat 23 ini. Yaitu bagian setiap hari. Itu tidak ada di dalam Markus 8 ayat 34 dan Matius 16 ayat 24. Dari bagian ayat ini, Yesus tidak pernah menawarkan apa? Jalan yang mudah untuk ditempu. Setiap kitab tahu bahwa untuk menjadi anak Tuhan tidak ada yang mudah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa untuk jadi anak Tuhan itu enak, gampang. Saya mau katakan itu bohong justru. Sesungguhnya untuk menjadi murid Yesus yang sejati, jalannya tidak mudah. Karena Yesus sendiri yang bicara dan Yesus sendiri yang sudah membuktikan bagaimana Yesus untuk bisa mencapai tujuan dari Bapak di surga, Yesus harus rela, berkorban sampai di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus tidak pernah menawarkan apa? Jalan yang selalu mulus. Jalan yang tanpa tantangan dan hambatan. Lukas 24 ayat 26 juga mengatakan, Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi, Mesias harus menderita di dalam pengorbanan dari sekayu salib untuk masuk kepada kemuliaan Allah. Teladan yang sama kalau Yesus sudah mengalaminya. Artinya setiap kita, anak-anak Tuhan, harus siap untuk mengalami penderitaan yang seperti Yesus alami. Mungkin ketika kita mendengar hal ini, maka hati kita akan bergetar. Apakah kita sanggup seandainya ada kesulitan datang ke dalam hidup kita? Boroh-boroh kesulitan. Kadang-kadang hanya masalah pasangan hidup, hanya masalah pekerjaan atau uang yang mungkin tidak terseberapa. Kita sudah menggadaikan iman kita. Dan kita bisa menyangkal Yesus dengan begitu mudahnya. Dari Lukas 9 ayat 23, ada beberapa kata penting yang kita mau belajar bersama. Yang pertama yaitu tentang menyangkal diri. Menyangkal diri ini apa sih, Bapak-Ibu? Jadi, menyangkal diri ini berarti kita tidak mencari kesenangan diri sendiri. Melainkan mencari kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang sudah kita dengar tadi di Lukas 24 ayat 26. Yesus harus menerita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Bapak. Jadi, Yesus lewat Lukas 9 ayat 23 mengingat kita untuk menyangkal diri. Artinya apa? Kita tidak mencari kesenangan kita, melainkan kita mencari kesenangan Tuhan. Dan kita mau menetakkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Mau menanggalkan hak kita dan mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus. Penerapannya bagaimana, Bapak-Ibu? Seandainya kita mempunyai dua pilihan. Yang satu, pilihan itu enak, mudah, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Sedangkan yang satunya, sukar, berat, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira, mana yang akan kita pilih? Sesungguhnya, setiap kita, kalau kita tidak bersandar kepada kekuatan Allah, kita pasti akan memilih yang pertama. Kita akan cenderung, daging kita akan cenderung untuk memilih yang muda dan enak. Bahkan mungkin kita dengan mudanya bilang, Toh, kita masih punya kesempatan untuk minta ampun atau bertobat nanti. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita, menguatkan kita. Bahwa Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri. Artinya kita mau mementingkan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan kita. Kata kedua yang begitu penting sekali kita belajar pada hari ini, yaitu tentang memikul salib. Memikul salib itu berarti mau menderita demi Tuhan. Nggak enak, Bapak-Ibu, menderita itu nggak enak. Nggak ada di dunia ini ada orang yang mau diajak menderita. Seandainya saya ketika bertemu pertama kali dengan istri saya, saya bilang, Yang, kamu mau nggak ikut aku, tapi menderita lho. Saya berani jamin. Istri saya langsung bilang, Nggak mau. Saya bisa membayangkan bagaimana murid-murid Yesus, ketika pertama kali bertemu Yesus, ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat, mereka mungkin punya satu gambaran yang luar biasa tentang Yesus. Mereka murid-murid Yesus mungkin melihat bahwa Yesus adalah satu toko yang besar yang akan membawa perubahan yang luar biasa atas bangsa Israel pada waktu itu. Dan mereka berpikir mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, karena mereka adalah orang-orang yang bersama dengan dia sejak awal. Menjadi orang-orang yang bekerja sama dengan Juru Selamat bagi bangsa Israel. Tetapi, saya bisa membayangkan bagaimana kagetnya para murid, ketika Yesus bilang lewat Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau mengikut aku harus menyengkal dirinya dan memikul salibnya. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk mau mementingkan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan kita. Dan kita mau menderita demi Tuhan. Mungkin, Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan ini, ada Bapak Ibu yang sebelumnya, bukan orang-orang Tuhan, kau mungkin mengalami aniaya, kau mengalami kesulitan. Itu satu anugerah yang besar. Kalau kau sampai hari ini disanggupkan, itu hanya karena anugerah Allah. Dan bagi kita hari ini, kalau kita mungkin mengalami banyak hal yang baik, itu bukan berarti kita tidak perlu waspada, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita terlalu berkompromi dengan dunia dan kedagingan kita. Sehingga seolah-olah tampaknya tidak ada kesulitan dalam hidup kita. Pada seharusnya, anak-anak Tuhan mengalami penderitaan. Tetapi, sekali lagi, bukan penderitaan karena kebodohan kita, bukan karena kesalahan yang kita lakukan. Tetapi, kita mengalami penderitaan. Karena penderitaan Injil. Karena apa? Karena kesetiaan kita. Karena apa? Karena pelayan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi, tidak semua penderitaan itu adalah salib. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua penderitaan adalah salib. Karena ada penderitaan yang disebabkan karena apa? Seperti tadi saya sebutkan. Karena kecerobohan kita. Karena apa? Karena kesalahan kita. Karena kebodohan kita. Karena ketidakmengertian kita. Jadi, tidak semua penderitaan itu adalah salib. Yang dimaksud dengan salib di sini adalah penderitaan karena menderita demi nama Tuhan. Ada satu hal yang menarik tentang salib, Bapak Ibu ya. Dari kisah Paulus, ya. Paulus pernah menyampaikan di dalam 2 Korintus 12, E 7-10. Dia bicara tentang duri dalam daging. Salib yang kelihatannya tidak menyenangkan, sebenarnya berguna bagi kita. Bahkan di bagian ini, Paulus bersyukur karena kasih karunia Allah. Itu cukup bagi dia. Yang kedua, kita selalu menganggap salib kita itu terlalu berat. Betul ya. Kalau kita mau jujur, seringkali kita itu iri dengan orang lain. Yang tampaknya salibnya lebih ringan dibandingkan kita. Dan kita berdoa sama Tuhan, menginginkan salib orang lain yang menurut pandangan kita, salib itu lebih ringan. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Cerita ini yang cukup menarik. Ada seorang, tapi ini cerita fiktif saja ya. Ada seorang ibu, dia merasa bahwa beban hidupnya itu adalah beban yang paling berat. Mungkin dia punya anak-anak yang merepotkan, bisa jadi ya rumah yang selalu kotor, suami yang mungkin tidak mendukung dan sebagainya. Dia merasa bahwa hidupnya itu mengalami hal yang paling berat di dunia. Sehingga dia ngomong begini sama Tuhan, berdoa begini. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, aku mau tuker salibku itu sama salib yang lain. Nah, seolah-olah Tuhan menjawab, karena Tuhan bijaksana, oh oke, mana salibmu? Saya taruh salibmu ke keranjang yang sama, dan kamu boleh ngambil salib yang lain. Dan ibu itu dengan semangat, dengan percaya diri, dia ngambil salib. Menurut dia, oh salib ini kayaknya paling bagus ini. Ketika dia ambil, waduh berat, waduh berat ini, ini lebih berat daripada yang salib yang aku punya sebelumnya. Terus dia ngomong, Tuhan ganti boleh? Boleh, kata Tuhan. Ditaruh. Dia ngambil lagi satu lagi, waduh ternyata lebih berat dari yang pertama. Waduh berat ini, aku gak sanggup Tuhan, boleh ganti gak Tuhan? Tuhan bilang apa? Boleh. Tuhan itu baik. Sampai akhirnya dia ambil satu persatu, satu persatu, dan dia meminggirkan semua salib yang sudah dia ambil. Sampai akhirnya dia meraih salib yang paling dasar dari tempat di mana dia mengambilnya. Dan salib itu mungkin tampak sederhana. Dan ketika dia mengangkat salib itu, dia bilang, oh salib ini ternyata salib yang paling ringan dari semua salib yang ada. Dan Tuhan dengan lembut bilang sama ibu itu, Itu salib yang tadi kamu taruh pertama kali. Ibu itu kaget. Ternyata salib yang dia tanggung selama ini ringan. Orang lain ternyata mengalami salib yang jauh lebih berat. Jadi Bapak Ibu, tadi itu hanya ilustrasi saja. Kita harus bersyukur kalau hari ini kita mungkin mengalami penderitaan. Kita mengalami kesulitan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu sih ringan. Kenapa kok ringan? Bukan karena kita mengangkatnya sendiri. Tetapi kita bekerja sama dengan Allah. Allah lah dengan segala kasih karunia yang besar pada kita. Menyanggupkan kita. Itu kita bisa menderita. Sama seperti Yesus. Ada satu istilah yang pernah kita dengar atau seringkali kita dengar. Noob cross, noob crown. Tidak ada salib. Tidak ada makota. Ada satu tayangan video Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyaksikan di dalam tayangan. Video ini berbicara tentang memikul salib. Banyak orang memikul salibnya. Mereka bersama-sama berjalan dengan salibnya masing-masing. Tetapi ada satu orang yang mungkin sedang berpikir. Salib ini begitu berat Tuhan. Terlalu berat. Aku mau potong boleh nggak? Dipotong sama dia. Oh otomatis. Jadi lebih ringan karena dibuang. Ketika dia berjalan. Ketika dia berjalan. Dia pikir. Tuh kok masih berat ya Tuhan. Tak potong lagi boleh nggak? Dipotong lagi sama dia. Salib itu menjadi lebih kecil. Terus dia bilang. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Salibku lebih ringan. Dia berjalan dengan santai. Sedangkan orang-orang yang lain membawa salibnya masing-masing begitu berat. Akan tetapi di ujung perjalanan. Dia melewati sebuah jurang. Dan dia menyadari. Salibnya terlalu kecil untuk menolong dia melewati jurang itu. Salib menolong kita untuk bisa mencapai garis finis. Keselamatan adalah anugerah. Kalau Tuhan mengizini anda salib, ada penderitaan dalam hidup kita. Mari kita melewati, kita menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Karena salib itu akan menolong kita untuk mencapai garis akhir. Dan kita bisa menerima mangkota keselamatan, mangkota kemuliaan. Mungkin film ini begitu sederhana. Tetapi seringkali kita nego sama Tuhan. Dan kita merasa bahwa penderitaan yang kita alami terlalu berat. Tapi bila film tadi bisa menolong kita, menguatkan kita. Bahwa sesungguhnya salib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Akan menolong kita melewati setiap musim kehidupan. Dan kita pada akhirnya akan menerima keselamatan. Satu kata terakhir yang kita belajar pada bagian ini, yaitu kata setiap hari. Kalau seandainya, kata tadi, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan pikul salib kadang-kadang. Kira-kira, oh kita mungkin jadi orang yang pertama akan bilang, yes aku akan sanggup melakukannya. Atau mungkin, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan pikul salib sehari saja. Atau sebulan saja, tetapi sayangnya luka 9 ayat 23 ini bilang apa? Setiap hari, bukan kadang-kadang, bukan sehari, melainkan tiap hari. Sejak menerima keselamatan sampai kematian. Bapak-Ibu saya tahu bahwa luka 9 ayat 23 ini, kalau kita menerimanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan sanggup. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kata mau di bagian awal, itu seolah-olah, ya kayak kita mengikut Yesus itu karena kemauan kita sendiri. Tetapi sebenarnya di dalamnya, itu ada peran Allah yang memampukan kita, sehingga kita bisa menyangkal diri dan memikul salib kita. Artinya Bapak-Ibu, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena usaha kita, ada campur tangan Allah yang akan menolong kita, yang akan menguatkan kita. Sehingga kita bisa menyangkal diri dan memikul salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dengan penuh ucapan syukur, sehingga pada akhirnya makota kemuliaan itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita bisa melakukannya setiap hari. Sehingga ketika Yesus sekali waktu nanti akan bertemu dengan kita. Sabahselah engkau, hambaku yang setia. Dan Yesus akan bilang kepada kita, engkau murid yang setia. Demikian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini tidak menjadi beban, tidak menjadi suatu hal yang begitu berat. Tetapi justru kita bisa melihat keindahan kasih karunia Allah yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapak. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena Engkau Allah yang begitu baik. Kami tahu Tuhan bahwa menyangkal diri, memikul salib. Itu bukanlah hal yang mudah untuk kami lewati. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami perlu kasih karunia-Mu atas hidup kami. Dan kami tahu bahwa kasih-Mu cukup atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapak kami tahu bahwa penderitaan. Itu akan membawa kami kepada kemuliaan. Penderitaan bukan karena kebodohan kami. Bukan karena kecerobohan kami. Bukan karena kesalahan kami. Tetapi menderita karena kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk hari ini. Kami memuji, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat jemaat GBI berkat bagi bangsa dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah. Saya percaya kita semua bersuka cita di dalam ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Hari ini kita belajar lebih lagi menjadi murid yang setia. Yesus tidak menawarkan jalan yang mudah untuk ditempu. Jalan selalu mulus. Jalan yang tanpa tantangan dan hambatan. Firman Tuhan ini tidak menjadi beban. Tidak menjadi hal yang begitu berat. Tetapi justru kita dapat melihat keindahan kasih karunia Allah setiap hari. Mari kita melewati hidup setiap hari bersama Kristus. Berjalan sesuai dengan kehendak Kristus. Menjadi murid Kristus yang setia mengikutinya. Setia menyangkal diri. Setia memikul salibnya setiap hari. Salib menolong kita untuk mencapai garis akhir. Dan menerima makota kemuliaan. Mari saya undang kita berdiri. Kita akan berdoa di akhir ibadah ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan satu komitmen yang baru untuk kami boleh menjadi muridmu yang setia ya Tuhan. Setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah kau. Kami sudah memuliakan kau menerima setiap kebenaran firmanmu ya Tuhan. Kiranya kau memberkati hambamu Tuhan yang sudah menaburkan benih dan pengajaran pada pagi hari ini Tuhan. PDP Mika Kristian. Engkau memberkati makin pengurapanmu atas hambamu yang masih muda ini. Berkati keluarganya, istri kedua, anaknya. Berkati pekerjaan dan pelayanan hambamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan pada hari ini pelayanan ibadah online dari tim media, para pemusik, pemuji ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, Engkau membuatnya berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar daripada ala Bapak. Bapak memberkati engkau, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu, memberkati pelayananmu, memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan persekutuan yang manis dari ala roh kudus menyertai engkau dari hari ini sampai maranata. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang kita yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari, kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe ya! Jangan lupa like dan subscribe ya! Jangan lupa like dan subscribe ya!